Oke guys, balik lagi sama gue di Content Reaction Mic Check ya guys ya, buset Udah lama banget gue gak bikin Content Reaction Mic Check Gue tuh sebelumnya pernah bikin Content Reaction Mic Check-nya Alter Ego Dan gue juga sering sih dulu tuh bikin Content Reaction Mic Check-nya Evos Tapi lebih ke Mic Check dan Vlog ya Kalau dulu Evos itu Mic Check-nya digabungin sama Vlog Tapi belakangan ini Evos sama sekali gak ada nge-upload Mic Check plus Vlog yang kayak dulu guys Dan gue liat si Joe Mebeken juga nge-react Mic Check-nya RRK Dan menurut gue menarik karena sama kayak Evos ya, ternyata dia Mic Check plus Vlog guys Jadi gue penasaran juga komunikasi in-game player-player RRK dan kesehariannya mereka tuh Sekuat apa bondingnya gitu loh Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita gas videonya lah ya Oke guys, di video kali ini gue mau mengucapkan terima kasih kepada kalian Karena udah nemenin gue sebagai content creator kurang lebih 1 tahun setelah gue rehat Gue pengen curhat sedikit sih Yang dari awalnya tuh gue semangat nge-youtube Karena awalnya tuh gue pengen bikin konten yang berilmu Makanya waktu itu gue ada dokter anti-meds, gue seneng banget Dan awalnya juga gue mukbang itu dari awal emang iseng doang dari GHI Vos Gue emang bingung mau ngapain dan emang gue suka makan Gue bener-bener berterima kasih buat kalian yang udah nemenin gue dari titik 0 guys ya Terima kasih juga buat kalian viewer-viewer setia yang udah nemenin gue restream turnamen Mobile Legends Karena rasa terima kasih gue, gue udah siapin sesuatu yang spesial banget buat kalian Waduh, gue udah siapin 30 juta rupiah buat kalian Jadi gue akan mengadakan giveaway Dan syaratnya tuh mudah banget Kalian tinggal subscribe, like, dan komen Instagram kalian Karena orang yang beruntung akan di DM lewat Instagram Gue akan ambil 30 orang beruntung yang memenangkan giveaway ini Dan masing-masing akan dapet 1 juta rupiah Giveaway ini dimulai dari video ini di upload sampai 4 September 2023 Awas penipuan karena giveaway ini tidak dipungut biaya apapun Jadi segitu dulu dari gue Terima kasih Adios RRQ Productions Nah kan ada videonya dulu deh MPL Day 1 Week 5 Selamat Jumat Bang Stefan Bang Stefan siapa Bang Stefan guys Bang Sin diajak Jumatan Apa gak salah server itu gue liat Keberapa sekarang? 16 19 Waduh, makin dewasa dong Makin jago dong Amin Menang ya hari ini ya Amin All the best, versik Makasih Pak Be Amin Makasih Pak Saya juga Makasih Pak Jumatan dulu kan sebelum matian Janganlahkan sesembahan Sesembahan mereka Nanti mereka juga akan mencela Rupmu Rup kalian Eh Ini ararki Ini bocil ararki semua guys Pada ngikutin Gara-gara lu makin rami Bersambung Puset pulang Jumatan diikutin gitu ya Itu apa bocil ararki semua Atau emang Mereka ngikut aja gitu Satu arah gitu loh Oh diikutin Buset Jadi pada tau dong Gara-gara yang mana dong Sepatunya bangsin dong Sepatunya bangsin Sampai tau sepatunya bangsin yang mana guys Enak Enak Bersambung Beli apa Beli apa Beli Beli Tengah 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 rusuh Tengah 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 Lagi libur co Boca-boca Weekend Weekend kan Berarti rami juga bang Betul-betul Gak cuman ya Tengah 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 Jadi ini kita nge-plog ya Kemarin sih gua ngeliat di kontennya Ararchy week berapa tuh mereka ada bonding ke puncak gitu ya guys Bogor Ya tapi rata-rata sih player kalau misalkan bonding sih kalau gak ke puncak Bogor Kemana lagi ya kayaknya daerah-daerah situ doang sih Daerah-daerah yang paling sering di Bondingin sama pro player guys ya Gua akuin lah Karena gua di Onyx sama di Evos ada gak ya Pokoknya pas di Onyx itu ke Bogor juga deh atau puncak deh Daerah-daerah pegunungan lah intinya Gomi Coba gak enak Gimong 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 Bistu giniin Dari sudut biru Ambil lo Dari sudut biru Alex versus Dari sudut biru Gimana persiapan hari ini coach Gimana? Bersiapan Mirip banget sama Casey Youhus Ya Alderigo Gimana? Gimana? Ya Mantap Gimana mantap Lu mau belakang apa sini Nah ini bedanya sama MPLJ dulu guys ya Kalau sekarang tuh Mainnya kan malam terus MPL ya Kalau dulu tuh pagi gitu guys Jadi Misalkan mainnya jam 1 Bangunnya jam 11 gitu Screamnya jam 9 pagi gitu guys Jadi Menurutku MPL sekarang kayaknya lebih Lebih gak terlalu diburu-buruin lah Karena sore kan Semua matchnya sore Gak ada pagi gak ada siang Coba dulu Bangun pagi jam 8 lah Misalkan jam 9 lah Kalau main jam 1 tuh bangun jam 9 berarti Screamnya jam 10 Harusnya ya Scream jam 10 dulu sih Di sini Nonton Jadi timore kita Jadi timore Lu Eval ikutan tapi Ikut lah Scream ikut Ikut lah masa enggak Masa kalau gak ikut Gak dibuta dong Nah coba kalau gitu Kapan mainnya bang Sin Gak tau Gak tau Tanya coach Jangan gak ada buang Kalau dapper bracket sekir aman gak? Main gak? Main gak? Gak tau Gak tau Mendingan gak main daripada Kalah Daripada main kalah 4 kali lagi Gustian lagi kena sama KB Gue udah ngomong sama Gustian langsung Ini dia Ini dia guys Komunikasi yang kita mau liat ya guys Di dalam inginnya guys Ketemu mereka lah Kita udah tau kesalahan kita dimana Ya indah lah Hari ini Jangan takut Ngelakuin gerakan apapun Buat nafas Tarik nafas BIPA AYUDU Seperasa On our go On our go Oh ini pas lawan altergy gone ya Eh ini pas RRQ menang kan Eh RRQ malah gak pernah Transisinya keren juga tuh Menjadi orang yang sangat-sangat baik Oke kita liat Set Martis Go to the editnya Go to the editnya Go to the editnya Ayo Editnya Editnya Liat irita lawan Serita lirita Matai iritanya Jangan khawatir Moment by banana Tapi emang di teamfight Bagusan ini sih Want to charge ya Daripada Breachmate Puset dari belakang banana nya Banana gak terlalu ngomong juga ya Sebernya Gue juga gak terlalu ngomong sih Guys Kalo lagi main tuh Fokus mekanik juga anjir Biasa tuh Yang ngomong banyak tuh Tank Kalo gak tank jungler Biasanya Tapi XP juga ada yang ngomong sih Kita liat lah ini di hirarki yang paling vokal siapa ya Aman kali Biasanya Nah omie bos Oh RRQ jadi harus setengah setengah ya Inggris Indo Inggris Indo ya Karena ada omie ya Notary Zla Notary Zla Bye 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 Menuransi Kalian di pencari portal Guys 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 Hadi 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 Serius tepakan Ransi Mendapatkan poin terakhir Tapi ini tapi Eh tapi diliat-liat ya Clay ini Lumayan mirip luminer juga sih Eh respect aja ya Banyak Kalau versi kan gue emang tau Gue satu tim versi Dan versi emang sering Ngecall gitu Ternyata Clay ini Banyak ini Saya banyak Banyak ngecall juga Kasih info Mirip luminer berarti Dia bukan tipe mid lane yang Mid lane yang cuman Mekanik doang ternyata Soalnya dulu Lawan Clay itu Gue taunya Mekanik banget orangnya Ternyata ngomong juga dia Gak mati 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 Gameplaynya bener-bener Jadi full cover ke Skyline Penalty Zon Deden Pembok Mau balikin gak Eh gue tepi Gak mati Eh kasih gak sakit gue Masih Berset Gak mati Tabimpin Ternyata Fokus Gak mati Gak mati Gak mati Gaudy Gaudi 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 Dapetin 4 orang tapi nampaknya tidak terlalu berarti Spatial dari Lumpa Demolizer Hei, retail, retail guys Aman-aman, depannya dulu Mati, mali, mali Oh, ini yang momen ini ya Udil sama Nino nge-troll ya di mid Nino-nya maju lagi masalahnya tuh Udah bisa mundur ya Clay-nya udah sakit Beken Ada beken Nino, apa yang terjadi Anji? Apa yang terjadi Anji? Dua tolbak tertanjaman terigo tidak ada Wow Lihatnya dari Bogos Tujukan taruh Udil Masa game ini terjadi Dan bakal Tertanjaman Gak bisa Bersih, bersih dan kawan-kawan Anjih, gua ngeliat versi di RR itu kayak Kayak gimana gitu guys Masih Masih rada Apa ya Karena jiwanya tuh udah melekat Tepos banget Gila, gila, gila Emang Kapten Clay guys ya Ternyata Lumayan mengatur game guys Tapi masih belum terlalu keliatan sih Komunikasinya cuma kayak Sebatas Maksudnya bukan full game gitu loh Jadi kayak Masih belum terlalu keliatan sih sebenernya Tapi dari cara ngomongnya gitu-gitunya sih Dari intonasinya, nadanya Kayaknya emang Clay sih yang vokal Paling vokal ya Oke, yaudah Indinya hari ini good job Ya tetap konsisten Jangan puas Besok kita masih ada match Tetap belajar terus guys Oke MPL day 2 week 5 Keren juga ya Sihit-sihitannya Iya dong Ben Keren banget Apalagi mekaniknya nih Majuin gak ada orang Ah itu tembak Tembak Ini apa nih Endorse baby maksudnya Nantian lah Sekali mati Sekali mati Sabar dulu lah Ini sabar cowok Lagi ngkil banyak cowok Ntar 20 menit Gue sisain ke lu 30 menit lah Udah nanti gue kasih ya Sabar-sabar Gue banyak di atas Jumlah di situ ya Nah gue di situ Dokumentari serius by RRXQ Evos tapi kenapa gak buat Dulu tuh buat gitu loh Pas versik reboot sama luminer kan Ada kan di doku Di doku serius mic checknya Sekarang gak ada Evos Cok Tapi emang seru sih Ngeliat-ngeliat vlog pro player Kayak gini tuh jadi Ya balik lagi lah guys Ngeliat Ngeliat masa lalu lah Saat gue masih pro player Bareng temen-temen ya kan Tidur bareng Makan bareng Sekarang Makan sendiri Tidur sendiri Harus cari yang Bisa diajak tidur bareng Tanda Kalau di Medan bombon 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 Kenapa bombon Karena aku udah legin Tidak akan pernah berubah Apapun yang terjadi Sama hari mang Ini hari keduanya nih Pas lawan Pas lawan aura gak guys Alterigo aura Tau lawan siapa nih Lempar 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 Rebutan makanan Ini hal-hal yang terjadi Di backstage Kalian gak tau juga ya Rebutan lempar Kalau dulu tuh Guys gue inget banget Kalau dulu tuh Bukan rebutan lempar Dulu tuh Dulu rebutan risol Gue inget banget Anjir Risol mayo Dulu jaman-jamannya Gue di Pro player ya Itu rebutannya Risol mayo Dan gue biasa Makan satu Kalau bisa lebih Makan dua Gue inget banget Itu pasti risol Atau lempar Itu pasti rebutan Karena Emang Enggak Kagak terlalu Ngenyangin Tapi enak Kalau terlalu kenyang Kan jadi Goblok mainnya Jadi minggu ini Match rakyat kita Di minggu ini Kalau kalian ini Sebut Kayak biasa Gue mau ingetin Gameplay aura lah Intinya ya Tetap main agresif Kayak biasa Enjoy Gak usah mikirin Aura gimana-gimana Cukup mikirin Gameplay kalian sendiri Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas VIVA Baibu ki Oh ya Eh menang Oh ini yang game satu Kebantai banget Ararki Ya gue inget ini Yang kalah draft banget Game satunya Kingdom Kingdom Dan juga Aura fans Kita mau dengar Bagaimana suara kalian Berada di FBI Oh Gue kira anjir Transisinya nyebelin juga Anjir Skill 2 flicker Ini sih yang game satunya Lumayan parah Kisah kalau draftnya Ini manusia Tembus kandang Berhasil dilejapkan Tempipan yang lain Versiknya Satu hit terakhir Versik bisa gak bertahan Gue mati Gue mati Gue mati Bat pepori Balik balik Yang balik balik Yang balik Bersambung Bersambung Terus berlanjut Dibadak Klay juga menjadi korban Udah ulti kok geruknya Bagian depan Sidil cobalah Udah ulti kok geruknya Skylar Power update terjalan Langsung digagalkan Dikas satu WN Tapi monster Kribrasi dilangkap pula Naomi Mau pergi ke arah mana Akankah Naomi Diberikan untuk pulang Karena Untung sekarang Tau dapat peporinya Papuan Sebuah kendangan Yang begitu buruk Dan dua WN Harus dihadang Oleh badada Akankah badada Next next Lebih semangat guys Dari early nya Lebih semangat guys Dari early nya Kurang semangat nih Kayaknya nih Bucil dan kawan-kawan Tolong aku Langsung aja Ada beken lagi Anjir Kayaknya dilepas Aku punya ini Aku punya ini Punya lo punya Dia adalah pemilik Damage terbesar Dan sekarang Hilang lah Oh kufranya di TBI Rambar anak Siapa lagi akan Langsung berpogel Gak bisa mendapatkan kemenangan Tawa-tawa Bicara-tawa 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 Lut-lut-lut-lut-lut-lut-lut-lut-lut-lut Daripada Franko Disaat draft nya ini Susah kena Novaria Gua inget banget Mereka gak ada hero assassin Disini Buat bunuh Novaria Gak ada hero yang ke belakang Buset Kaget gak tuh Van Kaget gak guys Ya Mati-si Mati Mati Tadi Menutup week ini Dengan kemenangan 2-0 Tapi ini udah lama gak sih guys Gue lupa deh MVP-nya Harusnya skiller sih tetep ya Yang paling banyak MVP di hierarchy ya Mau segila apapun Naomi, Banana, Clay No, apa, Firesick Perjalanan masih panjang Sisa 3 week di regular season dan playoff Gue pengen ya kalian Abis ini kan libur Nah abis ini libur Iya ini lagi libur sih bener Jangan lupa nonton replay lah Kalau ada waktu senggang Oke apalagi sebelum kalian lanjut latihan lagi Oke jadi kalian gak lupa cara main Kenceng-kenceng ya Ayo Ayo yang interview Nah om itu bukannya kayak orang baik banget Sumpah guys Bukannya mau ke orang baik banget Positif vibe-nya sangat-sangat keliatan ya Udah Oh udah co Oke guys jadi segitu aja untuk Konten reaction mic check dan Ya bisa dibilang vlog juga sih Ini gue udah bilang guys Ini mirip banget Bahkan kayak persis sama dokus seriesnya EVOS Zaman dulu ya Jadi kalian pengen gue recap apa lagi Atau konten apa lagi Tulis kalian komentar Dan gue masih bagi-bagi Giveaway 30 juta atau 30 orang Itu gue umumin 4 September Jadi jangan lupa di subscribe Like dan komen Instagram kalian Gue pamit undur diri And see you guys next time Bye bye